Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera, 26 Februari 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberikan sekali lagi kesempatan kami untuk kami boleh menikmati waktu di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu di hari yang baru ini kami boleh sekali lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Berbicara lah kepada setiap kami ya Tuhan dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita di dalam dua hari ini adalah perenungan yang saling berkaitan. Dan kita akan bersama-sama merenungkan tema perjanjian Allah dan umatnya. Secara khusus di dalam kehidupan pelayanan Musa. Pada hari ini saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari keluaran 19 ayat yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Keluaran 19 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang keenam. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas saya prajawali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak ibu saudara ada sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa janji adalah utang. Maksudnya apabila seseorang sudah mengucapkan sebuah janji maka janji itu harus ditepati. Jika tidak ditepati maka orang itu bisa dianggap pengobral janji palsu. Bapak ibu saudara hari ini kita juga belajar lagi tentang janji yakni janji antara Tuhan dan umatnya secara khusus di dalam kehidupan pelayanan Musa. Janji ini digagas oleh Allah dan bersifat mengikat antara Allah dengan umat Israel. Di dalam janji ini Allah berinisiatif untuk menjadikan bangsa Israel harta kesayangan di antara segala bangsa dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak ibu saudara melalui perjanjian ini Allah secara resmi menjadikan mereka bangsa Israel umatnya dan dia Allah sebagai Allah mereka. Ikatan perjanjian ini berbeda dengan perjanjian Abraham dalam hal siapa yang mengikatkan diri dengan sumpah. Dalam perjanjian dengan Abraham Allah lah yang menempatkan dirinya di bawah sumpah. Allah lah yang diikat oleh janji-janji yang tidak dapat diubah kepada Abraham dan keturunannya. Sedangkan di dalam perjanjian Sinai Israel lah yang mengangkat sumpah dan wajib mentaati peraturan-peraturan dari perjanjian tersebut. Dan melalui perjanjian inilah bangsa Israel akan mengetahui identitasnya, perannya, dan tugasnya sebagai umat pilihan Allah. Ada tiga peran yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Yang pertama mereka akan menjadi harta kesayangan Allah. Yang kedua mereka akan menjadi kerajaan imam. Dan yang ketiga mereka akan menjadi bangsa yang kudus. Melalui perjanjian ini Allah memperkenalkan dirinya, tetapi juga Allah menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dan melalui perjanjian ini Allah rindu setiap umat boleh hidup taat kepada Allah sebagai wujud kasih kepada Allah. Sebuah perjanjian yang mengikatkan relasi antara Allah dan umatnya. Kasih yang Allah nyatakan kepada manusia dan juga manusia boleh hidup taat kepada Allah sebagai wujud kasih kepada Allah. Janji yang disampaikan Allah sudah pasti mengandung jambinan mutu, tidak perlu diragukan lagi. Tetapi permasalahannya apakah umat Israel mampu memenuhi syarat untuk hidup sebagai umat perjanjian Allah, yaitu dengan taat setia kepada Allah dan tidak pernah meninggalkan perjanjian itu. Dengan kata lain, umat perjanjian ini harus setia dengan segenap hati untuk hidup sebagai umat kepunyaan Allah yang hanya bersandar kepada Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap kita adalah umat Allah. Kepada kita Allah juga telah memberikan dirinya dan juga perjanjian kasihnya. Di dalam perjanjian baru yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus juga sudah dipilih dan dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Lalu pertanyaannya, apa tanggapan kita? Bagaimanakah kita hidup? Apakah ketika kita mengalami persoalan dan kesulitan hidup, seringkali kita pun lebih memilih untuk melakukan kehidupan yang tidak taat dan bahkan menyimpang kepada Allah? Apakah kita menjadi kecewa dan marah kepada Allah kalau Tuhan justru memberikan kepada kita banyak tantangan dan permasalahan? Mari Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, kita boleh kembali melihat perjanjian antara Allah dengan umatnya, Allah yang mengasihi, Allah yang setia kepada umatnya. Dan biarlah kita pun juga belajar untuk hidup dengan taat dan setia kepada Allah. Allah kita adalah pribadi yang setia, kiranya hidup kita juga boleh menunjukkan ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau boleh memilih kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus bahkan Tuhan memberikan kami keselamatan yang sejati dan kami diberikan kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan kami rindu kehidupan yang sudah dikasihi dan diberikan keselamatan oleh Tuhan boleh kami pakai untuk boleh memuliakan Tuhan. Kami pakai, kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mencerminkan tentang kasih Tuhan, yang boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami di dalam setiap kegiatan kami, keluarga kami, di dalam setiap pekerjaan kami, permasalahan hidup yang mungkin saat ini kami hadapi. Tolong kami untuk kami tetap taat dan setia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami, kami pun rindu belajar mempersiapkan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di dalam sepanjang aktivitas kami hari ini, Tuhan sendiri yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.